Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Martin Luther Dan Johannes Calvin Ini juga berpendapat sama Believe in God Is inscribed in human Spiritually Inscribed itu artinya Ditulis Iman kepada Tuhan Kepercayaan adanya Tuhan Itu sudah tertulis Di dalam roh manusia Itu kata Die naturliche erkenntnis Gottes Sind in des menschenhats Eingeprägt Dalam bahasa latin ya Deo notitiae sun naturaliter In scriptae In prima In prima Kreatione Karena itu menurut Menurut Martin Luther Tidak Tuhan itu tidak perlu Pembuktian secara Rasional Calvin Mengatakan There is Within the human mind And indeed by natural instinct An awareness of divinity Terus ini To prevent Anyone From taking refuge In the pretense Of ignorance God himself Has instilled In all men A certain understanding Of his divine majesty Ya Memang ada yang Jelas Ada yang tidak jelas Nah itulah Untuk menjelaskan itu Manusia perlu belajar Tapi potensinya itu Sudah ada Kalau Dalam kitab-kitab Tafsir Kitab-kitab Syarah hadis Diterangkan Fitrah itu bukan sekedar Mengenal Tuhan Mengakui adanya Tuhan Tapi Bahkan Cenderung Untuk Berislam Nah Masuk Islam Nah ini mungkin Saya Lewati saja ya Jadi bisa di Cek di Kitab-kitab Tafsir Ini ayatnya itu Surat Ar-Rum Ayat 30 Fitrah Tawlah Hilti Fatoran Nasa Aleyha La Tabdila Itulah agama yang lurus Nah Dalam Tafsir Al-Bahawi Ini disebutkan Jadi Keimanan itu Ada dua Ada yang disebut Iman Fitri Iman Fitri Satu lagi Iman Syara'i Berarti Kalau Iman Fitri itu Mungkin masih Berwujud Masih Potensial Makanya Harus Disempurnakan Dengan Iman Syara'i Nah dia Dengan Syahadat Dengan Secara resmi Masuk Masuk Islam Jadi Kalau cuma Percaya-percaya Aja Kepada Tuhan Percaya-percaya Enggak jelas Itu Tidak cukup Ini dua Buku Yang ditulis Oleh Sarjana Kontemporer Satu Dari Turkistan Satu Lagi Ini Ketanya Orang Iran Tapi Dalam Bahasa Arab Al-Fitrah Fil-Islam Al-Islam Ad-Dinul Fitri Al-Abadi Yang ketiga Ini Fitrah Epistemologis Ini Fitrah Al-Aql Which is The natural Ability To acquire Ini salah ya Knowledge To acquire Knowledge To acquire To know And to reason Dikasih koma To acquire Know And reason Sudah acquire Dikasih koma To acquire To know And to reason Kemampuan Manusia Untuk Belajar Untuk mendapatkan Ilmu pengetahuan Dan untuk Melakukan Penalaran Untuk berpikir Itu juga Fitrah Fitrah Epistemologis Kata Imam Ghazali The inborn capacity And disposition From God That had been put Into One's nature One's jibilah Neither By way of Choice Nor as a means To accomplish An end Kalau Kita Baca Immanuel Kan Itu Bila Istilahkan Mental Kategoris Jadi Kita Sudah Dalam Akal Kita Sudah Sudah Di install Oleh Allah Akal Kita Sudah Di Bekali Dengan Ide-ide Dengan Pengetahuan Dasar Seperti Pengetahuan Misalnya Tentang relasi Relasi Waktu Misalnya Relasi Waktu Itu gimana Sebelum Sesudah Jadi Belum Sesudah Sejak Kapan Ini Kalau Anda Ingat-ingat Sejak Kapan Anda Paham Sebelum Dan Sesudah Siapa Yang Ngajarin Pernah Enggak Bu Guru Ngajarin Anak Anak Sebelum Adalah Gimana Sesudah Tidak Diajarin Itu Allah Yang Ngajarin Alamal Insana Malam Alamal The idea Of Time Itu tadi Sebelum Sesudah Sebentar Nah Itu sama Itu The idea Of time Itu masuk Durasi Priority Itu sebelum Posteriority Itu Sesudah Kemudian The idea Of Causality Jadi Maka Lalu Karena Coba Kalau kita Harus Menerangkan Karena Guru Guru Pak Ud Jelaskan Kepada Anak Anak Karena Anak Anak Karena Adalah Gimana Coba Tapi Anak Anak Itu Ngerti Nah Itu Orang Manusia Tidak Bisa Menjadi Scientist Kalau Dia Gak Paham Karena Itu Fitratul A certain Body Of Knowledge That All Humans Have In Common At Least Have Access To Regardless Of Their Various Upbringing Mau Dia Sekolah Atau Tidak Sekolah Dia Tetap Bisa Berkomunikasi Artinya Dia punya Pengetahuan Dasar Itu Itu Yang Plato Menyebut Innate Knowledge Dan Deskats Menyebut Lumen Rationis The Light Of Reason Cahaya Akal Epistemological Fitra Has To Do With Cognition And Reasoning Muslim Thinkers Muslim Thinkers Across Discipline Seem To Agree On The Epistemological Significance Of Fitra Ibn Sina For Instance Says That The Primary Concept Such As Being Or Existence Unity Rikosality Understood Immediately Because Their Meanings Are Imprinted In The Soul Nah Itu Berarti Tertancap Di Dalam Fitra Nanti Artikel Dibaca Aja Kalau Imam Al-Ghazali Menyebutkan Di Kitab Al-Munqid The Human Soul Fi Aslil Fitra Is Created Blank And Plain Ini Maksudnya Kosong Dari Pengetahuan Empiris Tapi Bukan Kosong Sama Sekali Karena Sudah Sudah Ada Itu Yang Disebut Ilm Fitri Ilm Fitri Di Sini Fitra Comprises A Body Of Knowledge Body Berarti Bukan Hanya Satu Mental Categories That Lead To Other Knowledge Yang Disebut Ilm Badihi Badihiyat Atau Kalau Dalam Ibnu Sinan Disebut Mukaddamat Fitriyatul Qiyas Yang Terakhir Moral Fitrah Fitratul Bir Ini Yang Diistilahkan Sebagai Conscience Dalam Bahasa Yunani Itu Ada Dua Istilah Yang Dipakai Satu Sun Teresis Satu Lagi Sun Desis Sun Teresis Ini Adalah Kemampuan Untuk Mencerna Untuk Merasa Bahwa Yang kita Lakukan Itu Salah Jadi kita Bilang Saya kok Enggak Enak Dari mana Perasaan Enggak Enak Itu Nah Nah Misalnya Ada Ya Seperti Di Anula Ya Di Cerita-cerita Mungkin Juga Cerita-cerita Itu Benar Ya Ada Orang Misalnya Membunuh Habis Dia Manusia Orang Membunuh Orang Tapi Dia berhasil Dia sembunyikan Itu Bertahun-tahun Tidak Bertemu Tapi Selama Bertahun-tahun Itu Apa Dibilang Saya Tersiksa Kok bisa Tersiksa Siapa yang Nyiksa Kan Gak ada yang Tahu Dia gak Di penjara Karena Belum Ketahuan Tersiksa Saya Sudah Sudah Bertahun-tahun Tidur Tidak Nyenyak Dulu Tahun 70-an Pada Film Judulnya Dikejar Dosa Motifnya Kayak Gitu Orang Melakukan Kejahatan Jadi Kalau Mau Tes Vitrotul Bir Itu Begitu Kita Berbuat Salah Kita Pasti Semua Pernah Berbuat Salah Ke Orang Tua Teman Kita Terus Teman Kita Tidak Tahu Awalnya Kita Rasa Hebat Mungkin Kita Bisa Licit Bisa Membodohi Dia Atau Menipu Dia Merugikan Dia Tanpa Pengetahuan Dia Tapi Kita Rasa Tidak Enak Itulah Sinteresis Sune Desis A human Being's Desire For Good And The Inner Drive To Do Good Jadi Ada Pertama Rasa Bersalah Guilt Guilt Rasa Bersalah Yang kedua Itu Dorongan Untuk Berbuat Baik Yang Ini Tidak Selalu Berbuat Baik Ini Karena Ada Harapan Ataupun Ada Motivasi Ada Tujuan Tertentu Misalnya Jadi Rencana Artikel Saya berikutnya Membahas Intang Itu Kenapa Orang Berbuat Baik Ini Kalau Di Zaman Politik Ini Banyak Jadi Ada Orang Yang Prinsip Misalnya Begini Ada Tuh Dia Dosen Filsafat Saya Gak Sebutin Di Kampus Daerah Jakarta Tara Dosen Filsafat Dia Nulis Itu Bukan Status Apa Yang Dibawanya Profil Whatsapp Itu Jadi Dia Tulis Aku Sebagaimana Kamu Aku Sebagaimana Kamu Maksudnya Kalau Lu Baik Gue Baik Kalau Lu Jahat Gue Jahat Juga Ada Manusia Yang Kayak Gitu Dan Dia Pikir Itu Prinsip Yang Bagus Jadi Ada Manusia Yang Jadi Ini Saya kasih Yang Yang Sebaliknya Ini Diceritakan Dalam Kitab Syarul Alamin Nubala Zahabi Jadi Anda Di Madinah Jadi Dia Kayaknya Bukan Orang Asli Situ Suami Istri Suaminya Ini Mau Pergi Bayar Hutang Dia Hutang Katanya 200 Dinar Kalau Tidak Salah 200 Dinar Itu Kalau Kalilah 2 juta Jadi Besarlah Itu Jumlah Karena Dinar Kan Uang Emas Dia Udah Siapkan Uang Itu Dalam Kantong Dia Mau Bayar Hutang Dia Pergi Ke Pusat Kota Terus Tinggal Dia Di Masjid Nabawi Karena Mungkin Waktu Itu Bukan Waktu Sholat Waktu Waktu Pemijam 10 Gitu Jadi Gak Ada Orang Sibuk Yang Ke Pasar Yang Kerja Jadi Masjid Itu Cuma Ada Satu Orang Dia Masuk Terus Dia Sholat Itu Dia Taruh Tasnya Itu Di Belakang Dia Gitu Terus Saya Sholat Dia Periksa Tasnya Mana Uang Saya Langsung Panik Mana Uang Saya Wah Saya Mau Bayar Utang Terus Dia Sambil Panik Sambil Ngeliat Orang Yang Di Belakang Ngeliat Tadi Langsung Nembak Kayaknya Ini Malingnya Gitu Memang Paling Enak Begitu Barang Kita Ilang Cari Siapa Malingnya Gitu Jadi Dia Langsung Duduk Bapak Ya Ambil Uang Saya Terus Ini Dengan Tenang Bapak Yang Dituduh Ini Menjawab Uang Kamu Hilang Ada Dimana Tadi Ada Dalam Tas Ini Dibilang Saya Mau Bayar Hutang Berapa Uang Ada 200 Oke Kata Dia Ikut Saya Katanya Terus Ikutlah Ajak Ke rumahnya Sama Bapak Itu Bapak Yang Dituduh Itu Lama Kemudian Lupa Itu Keluar Bawa Itu 200 Dinar Itu Ini Uang Kamu Hah Ngapa Dari Tadi Aja Aku Pura Pura Lagi Ngajak Ke Rumah Begini Gitu Gila Maki Maki Bukan Terima Kasih Marah 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 Habis Dia pergi Lagi Bayar Hutangnya Pulang Dia Ke rumah Rumah Istrinya Tanya Kenapa Baru Balik Ya Lama Saya Kan Bayar Hutang Katanya Bayar Hutang Pakai Apa Gata Istrinya Dia Pakai Uang 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 Saya Uang Uang Sampean Masih Ada Di atas Meja Di Kamar Kaget Yang Benar Lupa Masukkan Dalam Tas Sering Kita Lupa Handphone Saya Sering Lupa Handphone Sudah Setengah Jalanan Jadi Dia Cepat Pergi Kamar Lihat Iya Tanya Istrinya Tadi Bayar Hutang Pakai Uang Siapa Katanya Diceritakan Itu Tadi Saya Singgah Di Masjid Habis Itu Saya Periksa Tidak Ada Uang Ada Orang Di Belakang Saya Saya Kira Dia Yang Ambil Katanya Isrinya Wah Kamu Kembalikan Uang Buru Buru Dia Balik Lagi Ke Masjid Itu Gak Ada Yang Dicari Bapak Yang Tadi Itu Ada Tapi Dia Ingat Rumah Rumah Orang Arab Kalau Yang Orang Berada Rumah Nggak Kaya Rumah Kita Kalau Pernah Pergi Kudus Kudus Rumah Di Sekitar Masjid Kudus Itu Pintu Gerbang Tembok Keliling Tembok Ada Pintu Itu Bukan Pintu Pintu Masuk Ke Pekarangannya Pintu Lama Dia kotok-kotok Nggak Keluar-keluar Ada Orang Yang Lewat Mau Cari Siapa Mau Ketemu Siapa Saya Tadi Disini Ketemu Orang Ini Iya Siapa Lalu Dia bilang Nggak Tau Kamu Nggak Tahu Ini rumah Siapa Ini rumah Cucu Rasulullah Kaget Yang Benar Iya Masalah Ali Zaidul Abidin Ali Bin Hussein Bin Ali Bin Abi Talib Tapi Akhirnya Malam Maksuddin Keluar Senyumlah Itu kan Ali As-Sajjah Zaidul Abidin Rasulullah Anhu Terus Dia langsung Ampun-ampun Minta maaf Minta maaf Minta maaf Dia kembalikan lah Ini Ini uang Nggak Nggak usah Nggak usah Saya memang Sudah niat Dari tadi Itu Saya Oh hadiah Kalau kamu Nggak maaf Terima Itu hadiah Wah Dia He felt Very bad Gitu kan Tapi Manusia Yang seperti itu Ada Nah itu Bagaimana Menjelaskan Yang Kim Jadi Orang Dia berbuat baik Bukan kepada Orang yang Berbuat baik Nah itu Biasa ya Orang baik Kita baik Lagi sama dia Nah ini Orang jahat Sama dia Dia berbuat baik Tuh Itu bagaimana Menjelaskannya Karena ada yang Sebaliknya Yang sebaliknya Orang berbuat baik Sama dia Dia jahat Itu seperti Kata pribahasa Inggris Anjing Yang Menggigit Tangan Yang memberi Makan dia Like a dog Who bites The hand Which feeds it Jadi berarti Kalau manusia Kalau anjing Saja begitu Dikutuk Kalau manusia Lebih lagi Lebih rendah Dari anjing Nah yang kita Menjelaskan Terus Moral Fitrah Nah ini Apa yang membuat Manusia itu Berbuat baik Conscience is an Unerring Intellectual Dispositional Power That discern The truth Of moral Principles Like respect Your parents Don't harm Your neighbors Nah ini Moral knowledge Prinsip-prinsip Tentang Baik Buruk Yang Yang Ada pada 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 kita Yang itu Tidak Mesti Diajarkan Kita tahu Anak-anak lah Anak-anak Kalau bohong Pasti dia Tingkahnya Jadi Tidak biasa Dan ini Dalam hadis Misalnya Itu disebutkan Ketika Nabi Pergi Mi'raj Isra Mi'raj Di perjalanan Di perjalanan Beliau Ditawarkan Minuman Dua cawan Satu Komar Anggur Satu lagi Susu Dan beliau Ketanya Milih Minum Susu Kemudian Mereka Jibril berkata Asabtal Fitrah Lau Akholtal Homra Lagowat Umat Tuka Laknya Situ Ditawkit Kemudian Gowat Gowat Ya Kalau Engkau Memilih Anggur Homar Ini saya Kata Umat Umat Engkau Akan Tersesat Ini Fitrah Yang ini Fitrah Moral Tadi kan saya sebut Fitratul Bir Ini bisa kita Kaitkan dengan Hadis Riwayat Imam Muslim Rasulullah Bersabda Al-Birru Husnul Khuluq Wal-Ithmu Ma'haqa Fisodrika Wa-Karita Ayat Tolia Anih Nas Kebaikan Itu Adalah Karakter Yang Bagus Dan Dosa Adalah Apa yang Terbesit Di dalam Batin Dan Engkau Tidak Tidak Suka Kalau orang lain Tau Jadi Ukuran Sesuatu itu Bersalah Sesuatu itu Tidak Baik Kalau kita Tidak Kalau kita Merasa Malu Jadi Unsur Yang dibilang Moral Feeling Itu Rasa Bersalah Guilt Kemudian Embarrassment Rasa Malu Malu Kalau Orang Tau Ada Satu Lagi Guilt Conscience Itu kan Biasanya Diartikan Sebagai The part Of Ourself That Tells Us Whether Our Action Is Right Or Wrong Sesuatu Dalam Diri Kita Yang Mengatakan Ini Gak Boleh Jangan Itu Dari Dalam Dan Yang Menimbulkan Rasa Bersalah Kalau kita Melakukannya Something That Makes You Feel Guilty About Things That You Did Oh Yeah And Responsibility Rasa Bertangu Jawab Misalnya Kan Kita Habis Kita Tidak Sengaja Misalnya Nyenggol Mobil Orang Orangnya Gak Ada Orangnya Tidak Ada Dalam Mobil Orangnya Tidak Tau Kita Usaha Kita Betulkan Nah Itu Yang Mendorong Siapa Kita Tidak Ada Yang Menyuruh Kita Memperbaiki Keadaan Yang Tidak Betul Karena Perbuatan Kita Nah Itu Disebut Conscience Conscience Is The Moral Guard And Guidance Of Every Human Itulah Yang Kalau Istilah Orang Arab Domir Domir Yang Bagian Terakhir Sudah Kita Bahas Semua Dimensi Itu Empat Dimensi Itu Biologis Teologis Epistemologis Dan Etis Atau Moral Fitrah Itu Bisa Rusak Bisa Tercemar Bisa Koyak Ya Sama Seperti Barang Ini Di Istilahkan Oleh Ibnu Sina Fasadul Fitrah Ini Bisa Karena Faktor Internal Bisa Juga Karena Faktor External Faktor External Itu Setan Setan Dalam Bentuk Jin Jin Artinya Yang Tersembunyi Yang Tidak Kelihatan Faktor External Faktor External Setan 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 Yang Manusia Sayatinul Jin Wal Ins Ini Hadis Yang Tadi Awalnya Sudah Disebutkan Inni Kholak Tua Ibadi Hunafa Fajta Lat Humus Sayatin I have Created All My Human Creatures As Hanif Awalnya Adalah Bersih Lurus And The Satans Lead Them Away From Their Religion Setan Setan Yang Menyimpang Merusak Mereka Kalau di Ibnu Sina Menyebutkan Ini Memang Ada Bayu'lam Anna Hadihil Fitra Fasidah Itu Yang Diistirahkan Apa Akal Akal Yang rusak Itu Kalau Tidak Bisa Mencerna Tidak Bisa Menangkap Yang Benar Kita Baca Ibnu Taim Ya Wakadhalika Lafzul Aql Wa In Kanah Wafil Asal Mas Daru Aqla Ya Kilo Aqlan Wakathirun Minan Nuzar Ja'alah Min Jins Sil Ulum Fala Buda Yu'tab Ma Dhalika Annahu Ilmun Yumalu Bimujibihi Bimujabihi Fala Yusamma Aqlan Illa Man Arofal Khair Fatolabahu Wasyar Fatarokahu Menurut Ibnu Taim Ya Ini Bagian Dari Fitra Epistemologis Dan Fitra Etis Juga Fitra Moral Juga Orang Disebut Berakal Itu Kalau Dia Tahu Yang Benar Tahu Yang Baik Dan Mencari Menginginkan Menghendaki Yang Baik Dan Yang Benar Dan Dia Tahu Yang Salah Dan Yang Buruk Dan Dia Meninggalkannya Itu Dibilang Orang Berakal Sering Masalahnya Gitu Apa Kamu Udah Udah Tahu Atau Belum Tahu Kenapa Masih Dikerjakan Nah Itu Kalau Masih Dikerjakan Itu Tidak Sesuai Dengan Fitra Wahada Kulluhu Innamayahsulu Ma'asihatil Fitrah Wasalamatihah Itu Bisa Terjadi Kalau Fitrah Sehat Dan Selamat Berarti Enggak Sempurna Enggak Cacat Tapi Kalau Rusak Ba'kod Yuhisul Insan Billadzid Falayajidulahu Lazzatan Baliyu Limuhu Dia Langsung Kasih Contoh Fisik Bisa Jadi Kalau Orang Fitrah Rusak Itu Misalnya Dia Sebenarnya Mengalami Yuhisus Ini Dia mengalami His perceiving Experiencing Mengalami Yang lezat Tetapi Dia tidak Menemukan Kelezatan Tapi Justru Benda Objek Yang lezat Itu Malah Menimbulkan Rasa Pedih Rasa Perih Pada dirinya Dibilang Itu Fitrah Yang rusak Fitrah Yang rusak Itu Beliau Kasih Contoh Wafasadul Fitrah Yatana Walul Quwata Al 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 The corruption Rusaknya Fitrah Itu Bisa Mengakibatkan Bisa Berdampak Kepada Daya Kognitif Maupun Daya Aktif Kal Mamrur Alladzi Yajidul Asal Murran Nah Misalnya Seperti Orang Yang Harusnya Kan Dia Mencicipi Madu Itu Manis Tapi Kalau Madu Terasa Pahit Di lidahnya Itu berarti There's Something Wrong Ada 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 Salah Dengan 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 Tubuhnya Itu Dengan Sensasinya Fa Innahu Ya Pasad Fa Innahu Fasada Nafsu Ehsasihi Hatta Kana Yuhiss Bihi Ala Khilafi Mahu Alayhi Sehingga Persepsinya Itu Justru Menimbulkan Pemahaman Atau Rasa Yang Sebaliknya Menjelaskan Menjelaskan Ini Tentang Kerusakan Fitrah Yang Lebih Jelas ini Di Disini Jadi Fitrah Itu Bisa Dirusak Oleh Penghalang Ini Saya Terimbulkan Dari Ada Inhibitor Atau Ada Yang Menghalanginya Ada Yang Merintangi Ada Yang Menghalanginya Atau Karena Sebab-sebab Eksternal Asbab Kharija Anil Fitrah Kesimpulannya Begini Jadi Kalau Fitrah Biologis Itu Bisa Kita Padankan Dengan Istilah Para Filosof Seperti Ibn Sina Al-Tabi'ah Atau Al-Gharizah Menurut Imam Ghazali Fitrah Spiritual Itu Tadi Al-Hay'ah Al-Jibilal Mutahiyah Liqabul Iman Kemudian Liqabul Il-Ilam Wal-Hak Fitrah Rasional Fitrah Epistemologis Kemudian Al-Jibilal Mutahiyah Liqabul Khair Wal-Bir Itu Fitrah Moral Conscience Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Baik Terima kasih Ini kita betul-betul Diajak Berpetualang Dan Bertamasya Terkait Tema kita Pada Pagi Hari ini Baik Kita akan Buka sesi Tanya jawab Aduh Banyak banget Mungkin Kita buka dulu Satu termin Untuk Tiga penanya Nanti Jika Waktunya Bisa Diperpanjang Begitu Nanti Akan kita Buka Sesi Tanya Berikutnya Silahkan Nanti Diperkenalkan Nama Dan Afiliasinya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Nama saya Kamal Dari Pasar Minggu Sebelumnya Sudah Disampaikan Oleh Ustadz Mengenai Bahwa Fitra itu Dapat Mengalami Kerusakan Namun Pertanyaan Saya adalah Apakah Fitra itu Dapat Berubah Seiring Dengan Perkembangan Zaman Seperti Kita Pernah Mengenal Istilah Di Zaman Sekarang Itu Saya Tidak Bermaksud Untuk Memburukan Generasi Strawberry Yang Indah Di Luar Tapi Rapuh Di Dalam Yang Mana Generasi Strawberry Itu Kadang Tidak Kuat Mengalami Berbagai Tekanan Sehingga Muncullah Istilah-istilah Zaman Sekarang Itu Seperti Butuh Self-reward Sebetulnya Tidak Butuh-butuh Amat Tentang Self-reward Terus Butuh Istilah Healing Seperti Itu Terus Insecure Seperti Itu Apakah Demikian Bahwa Fitra itu Mengalami Bisa Mengalami Perubahan Seiring Dengan Perkembangan Sekarang Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Afwan Sebelumnya Ustaz Dan Teman-teman Semua Disini Izin Memperkenalkan Diri Saya Finka Di Usasra Alumni Hubungan Internasional Universitas Lampung UNILA Yang Asal Dan Domisili Dari Rangkas Bitung Banten Aktivitas Sekarang Masih Nyantri Nyantri Di Punpe Salafiah Kita Ngaji Turots Ngaji Kitab Kuding Sekaligus Saya juga Beraktivitas Di Penerjema Bahasa Inggris Jadi Terkait Dengan Tadi Menarik Terkait Dengan Fitrah Fitrah Apa Namanya Fitrah Dimensi Fitrah Dimensi Fitrah Manusia Secara Dimensi Dan Implikasi Gitu Jadi Sesuai Dengan Yang kita Bahas Tadi Afwan Pada Sesi Kali Ini Tadi Saya Coba Mengulik Lebih Dalam Dengan Literatur Review Saya Coba Mengulik Mengulik Dan Terus Mengulik Tadi Secara Komprehensif Ketika Ustaz Menyampaikan Kemudian Saya Literatur Review Dengan Referensi Yang Berkaitan Yang relate Dengan Hal Tersebut Saya Cakra Walau Berpikir Saya Teringat Dengan Suatu Ungkapan Masyur Dari Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Al-Insanu Hayawanun Natik Itu Tadi Yang saya Pahami Menurut Hemat saya Al-Hayawanun Natik Ini Secara Majazi Makhluk Yang Berpikir Manusia Ini Sebagai Makhluk Yang Berpikir Tapi Secara Lugowi Secara Harfiah Manusia Ini Sebagai Hewan Hewan Yang Berpikir Hewan Yang Bergerak Hewan Yang Bekerja Dan Seterusnya Dan Tadi Berkaitan Dengan Menarik Juga Dengan Selain Awal Dari Ustadz Tadi Templatenya Mengilustrasikan Suatu Teori Evolusi Dari Charles Darwin Itu Saya Wah Ini Teori Evolusi Jadi Saya Berimajinasi Lebih Jauh Oh Mungkin Evolusi Apa Namanya Fitrah Manusia Tadi Berkaitan Dengan Yang Ditanyakan Tadi Bisa Berubah Atau Tidak Tapi Bukan Hal Itu Yang Ingin Saya Tanyakan Yang Ingin Saya Soroti Dalam Hal Ini Dan Mungkin Menjadi Konsumsi Publik Dan Mungkin Menjadi Apa Namanya Menjadi Bahan Bahan Obrolan Di Masyarakat Umum Bahwa Sebenarnya Nasib Dan Takdir Manusia Itu Bisa Diubah Atau Enggak Begitu Nasib Dan Takdir Manusia Itu Bisa Diubah Atau Enggak Karena Tadi Itu Kalau Kita Merujuk Pada Ungkapan Imam Al-Ghuzali Tadi Al-Hayah Wannunatik Kemudian Nanti Dikaitkan Dengan Quran Surat Aradu Ayat 11 Gimana Tuh Bentar Bentar Nah Itu Apa Anak Lupa Jadi Tidak Akan Merubah Suatu Kaum Sebelum Kaumnya Itu Merubah Dirinya Sendiri Artinya Disini Ada Konsep Istiar Ada Istiar Disini Dari Dari Seorang Manusia Jadi Allah Pengen Kalau Puntan Dari Saya Belajar Kitab Komit Tugian Dari Karya Sheh Rawiyal Bantani Rawiyal Ta'ala Jadi Ada Syariat Tarekat Dan Hakikat Jadi Manusia Ini Ada Di Makam Syariat Kita Bekerja Kita Belajar Kesini Ke Insis Dan Saya Berangkat Dari Rangkas Bitun Kesini Ke Kalibata Ke Pasar Minggu Itu bagian Dari Syariat Tapi Secara Hakikat Allah Yang Punya Gitu Nah Saya Juga Berkaitan Dengan Itu Berkaitan Dengan Hadis Al-Hakim Tidak 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 Akan Berubah Suatu Nasib Kecuali Dengan Doa Sepertinya Ini Hadis Kategori Hassan Kemudian Nanti Langsung Ke Pertanyaannya Waktunya Jadi Sampai Pada Satu Ungkapan Al-Insan Lebih Tafkir Wala Lebih Tabbir Nah Itu Mungkin Kita Pada Hapal Disini Jadi Mohon Penjelasannya Lebih Lanjut Ustadz Saya Sebagai Muta'alim Yang Ta'zim Wata'kriman Kepada Mualim Kepada Guru Khususnya Disini Ustadz Bagaimana Menurut Ustadz Apakah Takdir Bisa Diubah Dan Gimana Apakah Nasib Itu Bisa Diubah Kemudian Takdir Tidak Bisa Diubah Mungkin Itu Ustadz Walaikum Walaikum Syukra Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Imah Limat Tushadiyah Saat ini Aktifitasnya Bekerja di bidang Farmasi Izin Bertanya Sebelumnya Saya Menyimpulkan Secara Hemat bahwa Fitrah Merupakan Sesuatu Yang Diinstal Oleh Allah Sebagai Rambu-rambu Baik Dan Buruk Fitrah Adalah Sesuatu Yang Tidak Bertentangan Dengan Hak Dan Batil Baik Itu Perihal Agama Ilmu Maupun Moral Atau Ahlak Dan Sesuatu Yang Menyimpang Bisa Dikatakan Bertentangan Dengan Fitrah Contohnya Yang Tadi Ustadz Sampaikan Memilih Susu Atau Homer Ketika Kita Memilih Homer Itu Berarti Dikatakan Dapat Menyimpang Dari Fitrah Nya Dan Sesuatu Yang Menyimpang Sesuai Dengan Contoh Yang Tadi Apakah Artinya Sesuatu Yang Menyimpang Bisa Menimbulkan Titik Hitam Di Di Apakah Apakah Artinya Fitrah Itu Terletak Atau Memiliki Relasi Dengan Kolbu Dan Seperti Apa Manusia Mengambil Keputusan Apakah Apakah Yang Didahulukan Itu Fitrah Atau Insting Atau Kolbu Terlebih Dahulu Kemudian Tadi Dikatakan Bahwa Fitrah Adalah Bagian Dari Intelijen Beberapa Penelitian Mengatakan Bahwa Keserdasan Manusia Itu Dapat Diturunkan Secara Genetik Berkaitan Dengan Intelijen Apakah Artinya Fitrah Manusia Itu Dapat Diturunkan Oleh Kefitrahan Dari Fitrah Sang Orang Tuanya Mungkin Itu Saja Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima Terima kasih Atas pertanyaan Pertanyaan Ini Dari Dua orang Ikhwan Dan Satu orang Dari Akhwat Yang pertama Apakah Fitrah Bisa berubah Dengan Perkembangan Zaman Kalau Kalau Kita Melihatnya Secara Universal Itu kan Sebenarnya Perilaku Manusia Dari dulu Sampai Hari kiamat Sebenarnya Tidak Tidak ada yang berubah Yang Bervariasi Itu Hanya Caranya Membunuh Caranya Membunuh Aja Yang beda Berbohong Caranya Berbohong Menipu Caranya Menipu Menolong Caranya Menolong Sama Juga Manusia Yang Buat Sabar Tinggal Manifestasinya Saja Tampilannya Saja Jadi Mode Bersabarnya Saja Bagaimana Juga Manusia Bertingkah Jadi Kalau Dibilang Istilah Insecure Itu baru Tapi Kondisi Psikologis Seperti itu Apakah Hanya Ada di Manusia Zaman Sekarang Tidak Ya Itu Bisa Disimpulkan Dalam Peribahasa Yang singkat History Repeat Itself Sejarah Berulang Itu Maksudnya Manusia Gitu-gitu Aja Dari dulu Jadi Antara Rakyat Dengan Raja Kalau Raja Ya Gitu-gitu Aja Zolim Dindas Diktator Autoritarian Istilahnya Aja Beda-beda Gitu Kan Tapi Ya Begitu Aja Kalau Manusia Ada Ada Penjual Ada Pembeli Istilahnya Bisa Ganti-ganti Tapi Hakikatnya Sama Sebenarnya Kemudian Kalau Pertanyaannya Bisa Berubah Jadi Bukan Fitrah Manusia Fitrah Manusia Tidak Berubah Tapi Individu Tersebut Individu Masing-masing Fitrah Setiap Manusia Itu yang Tadi Bisa Berubah Itu Bisa Rusak Tapi Kalau Bisa Rusak Berarti Bisa Juga Dipulihkan Bisa Juga Diperbaiki Bisa Bisa Direstorasi Ketok Magic Nah Mungkin Upaya Restorasi Fitrah Itu Dengan Ibadah Ramadan Hadis-hadis Itu Kita Haji Sehingga Bisa Kembali Lagi Kayau Mi Waladad Hu Umuh Nah Pertanyaan Yang Berikutnya Yang Kedua Manusia Hayawan Natik Dari Mamo Ghazali Bukan Mamo Ghazali Itu Kalau Saya Sebutin Semua Nama Para Ulama Nama Para Filosof Juga Bukan Dari Mereka Jadi Ini Asal Itu Kalau Hayawan Natik Bahasa Arab Bahasa Yunaninya Ini Bahasa Yunaninya Antropos Dibaca Dari Sini Logon Monon Antropos Eche Ton Zoyon Jadi Antropos Manusia Logos Nominatif Logon Logos Artinya Pikiran Berpikir Terus Eche Memiliki Mempunyai Town Ini Kata depan Kata depan Yang menunjukkan Ini Genetive Bentuknya Plural Kalau Bahasa Inggrisnya Kayak Off Di plural Zoyon Zoyon Ini plural Juga Makhluk Makhluk hidup Kalau kita Artikan Manusia Hanya Hanya Manusia Eche Yang Hanya manusia Ton Zoyon Dari Dari Semua Makhluk hidup Eche Yang mempunyai Logo Yang mempunyai Logos Manusia Satu-satunya Makhluk hidup Yang berpikir Itu Cuman Aristotel Kan gak bisa Bahasa Indonesia Jadi Ngomongnya Bahasa Masajal Jadi Hewan disitu Bukan binatang Hewan disitu Makhluk hidup Makanya kan Zoologi Itu ya Ilmu tentang Makhluk hidup Dan Kalau pergi Ke Jerman Di Berlin Itu Kebun Bilang Saya mau ke Kebun binatang Kebun binatang Bahasa Jerman Itu Zoo Ditulisnya Z-O-O Orang Inggris Bilang zoo Tulisannya sama Tapi orang Inggris Ucapkannya zoo Orang Jerman Bilang zoo Kebun Itu Kebun Makhluk hidup Makhluk hidup Selain orang Terus Nasib manusia Ini saya jawab Sekaligus Dengan pertanyaan Dari Akhwat tadi Yang terakhir Ini dilema palsu Nasib manusia Berubah Atau tidak Nah gitu Jadi Nasib manusia Berubah Kalau tidak Kan berarti Tetap Pilih Nasib manusia Itu berubah Atau Nasib manusia Tidak berubah Berarti kalau Benar yang satu Proposisi yang satu Benar Proposisi yang satu Salah Padahal Itu Itu jadi dilema Beneran Jadi kontradiksi Sejati Kalau hanya salah satu Yang betul Tapi Karena Dua-duanya benar Maka Itu dilema palsu Berarti Nasib manusia Bisa berubah Itu benar Nasib manusia Tidak bisa berubah Itu juga benar Kok bisa begitu Nah Ya karena Nasibnya ini Tidak semuanya Sebagian nasib Bisa berubah Sebagian nasib Tidak bisa berubah Berarti kan Dua-duanya benar Gitu Kita juga Yang ini Fitrah itu Kalau Itu Keturunan Atau Bukan keturunan Bisa diturunkan Atau Tidak bisa diturunkan Ya ada Jadi Dua-duanya benar juga Cuma memang kita Kecenderungan akal kita itu Hanya bisa menerima Salah satu Dan itu Yang kita rasa nyaman Secara psikologis Begitu Padahal Dunia ini Isinya lebih banyak Yang bisa Lebih dari satu yang benar Dan bisa juga Bisa lebih dari satu yang salah Berarti bisa Dua-duanya Semuanya salah Bisa jadi dua-duanya Semuanya benar Dan hanya sedikit yang Hanya salah satu yang benar Satunya lagi salah Misalnya kalau ditanya Anda ini Jin atau setan Kan itu tidak dua-duanya Berarti dua-duanya salah Anda ini Jin, setan Atau Atau Kecua Semuanya salah Gitu kan Tapi Soalnya kita itu kenyamanya Kan disuruh pilih Kalau disuruh pilih Misalnya salah satunya Anda ini Misalnya Azam ini Laki-laki atau manusia Pilih salah satu Laki-laki atau manusia Dua-duanya kan Dua-duanya benar Pertanyaan itu salah Jadi Kita sering Mengajukan pertanyaan yang salah Dan karena Karena Pertanyaan kita itu Salah Maka Kita tergiring pada Jawaban yang salah juga Manusia itu Bebas Atau ditentukan oleh Tuhan Kita maunya Pilih salah satu Kok pilih salah satunya Jadi manusia itu bebas Atau tidak bebas Fitrah itu Berubah Atau tidak berubah Itu Dua-duanya Dua-duanya Benar ya Manusia itu Ditentukan oleh Tuhan Benar Manusia itu Dibebaskan oleh Tuhan Juga benar Yang Pertanyaan Sebelumnya Adalah ini Relasi fitrah Dengan Dengan kolb Kalau Kolb Kalau ini Kalau saya Memahaminya Itu Bagian dalam Dari Dari manusia Kolb Artinya Yang Di sebaliknya Jadi Manusia kan Kalau Kalau secara Zohir Nah itu Sosoknya Badannya Makanya kan Kalau di foto Foto Misalnya Kita nanya Saya punya teman Kenal gak Siapa namanya Azam Yang mana orangnya Terus Tunjukin Yang ditunjukin Itu bukan rohnya Yang ditunjukin Itu adalah Badannya Kan nih Zohirnya Gitu Karena Rohnya itu Kolbnya Ini kolbnya Kelihatan Yang banyak kolb Kolb itu Artinya Yang di sebaliknya Yang sebaliknya What is What is behind Behind it Behind your body That is your kolb Nah itu Jadi Kalau Kalau Fitrah Itu Apa Tatanan Bentukan Gitu ya Jadi Rancangan Nah gitu Kalau Kalau Kolb Itu mungkin Instrumen Nah Ya sebenarnya Ini nama lain Dari Dari roh Kolb itu Nama lain Dari roh Nama lain Dari nafs Dari Bagian Diri kita Yang tidak Kelihatan Tidak Kelihatan Yang keliatan Ini semuanya Yang diperiksa Sama dokter Semua yang Kelihatan Terus Kalau Dalam Pengambilan Keputusan Itu Yang melakukan Fitrah Atau Kolb Ini Tentu saja Kolb Tapi Kolb yang Multidimensi Jadi biasanya kan Kalau bahasa Indonesia Sering Kolb itu Diartikan hati Hati itu kan Liver Padahal Kolb Kalau di Buku Anatomy Itu jantung Makanya dalam Buku-buku Bahasa Melayu Zaman dulu Diterjemahkan Jantung Hatiku Jantung dan hati Jantung hatiku Harusnya kan Tadi Jantung Itu Heart Kalau hati Liver Jadi Ini Semua Organ-organ Fisik Padahal Kolb itu Bukan Organ fisik Kata Imam Ghazali Bukan Bukan Jantung Itu Bukan Kalau secara Medis Anatomis Memang itu Tapi kata Imam Ghazali Kolb yang disebutkan Dalam Al-Quran Itu adalah Adzatul Mudrika Al-Mutakalim Bi'ana Adzatul Mudrika That Is itu Self Mudrika Perceiving The Knowing Self The Knowing Self Kita bilang I know I know You Itu yang Ngomong I know Nah itulah Kolb Adzatul Mudrika Al-Mutakalim Yang berbicara Nah yang berbicara ini Kalau di Youtube Itu kan Muka ini semua Padahal kan yang berbicara itu Kolb Hah? Hah? Yang mana? Iya makanya itu Sudah Khotok Syah Jadi Yang Mengambil Keputusan Keputusan itu Keputusan benar-salah Melakukan penalaran Itu Kolb Tapi yang Fungsi Kognitif Tapi juga Emosional Karena Manusia bukan hanya Makhluk rasional Kalau Aristotel kan bilang Makhluk rasional Manusia itu Makhluk rasionalnya Mungkin kalau Coba Teliti diri sendiri Dan Perhatikan Kita itu Membuat keputusan Lebih sering Atas pertimbangan Rasional Atau pertimbangan Pertimbangan Non rasional Yang non rasional itu Pertimbangan politik Misalnya Cak Imin Sama Anies Itu pertimbangan Rasional atau bukan Padahal mereka Menurut Aristotel Makhluk rasional Tapi pertimbangannya Mungkin Situasional Gitu Syukran Ala Husni Ahtimamikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton